Dendam 9 Iblis Tua Jilid 7 Akan tetapi, semua orang di atas perahu besar itu melihat betapa pengail tua itu menggerakkan batang kailnya dan tali kail itu menyambar ke arah anak-anak panah sehingga kedua batang anak panah itu tertangkap di ujung tali kail. Dia mengangkat kailnya dan memandang dua batang anak panah yang terkait atau terlibat itu, tertawa dan berkata dengan suara lirih, namun karena digerakkan dengan KHI Keng maka terdengar jelas oleh mereka yang berada di perahu besar. Hahaha, di perahu besar diadakan pesta makan enak, di perahu kecil aku hanya mendapatkan dua batang anak panah. Mengail ikan mendapatkan anak panah, sungguh sungai yang aneh. Mendengar ejekan ini, 7 orang pembantu Leong Li memandang marah, akan tetapi Leong Li tersenyum. Ang Hwa dan Pek Hwa, aku memaafkan kelengahan kalian berdua. Tentu saja kalian tidak tahu kalau Pek Leong yang membayangi kalian. Dia, dia. Pek Leong yang para pembantu itu berseru lirih. Leong Li berdiri di tepi perahu dan menjenguk ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum. Pengail tua, kami mengundangmu untuk ikut makan enak, naiklah ke sini. Pengail tua yang bukan lain adalah Pek Leong itu, menoleh, tersenyum dan berkata, terima kasih dia mendayung perahunya mendekat. Tangga diturunkan dan dia pun naik ke atas perahu besar, disambut oleh Leong Li dengan senyum gembira dan mereka segera memasuki bilik perahu. Setelah duduk berhadapan dan Pek Leong menanggalkan capingnya, mereka saling pandang sampai beberapa menit lamanya, tanpa mengeluarkan suara. Akan tetapi dua pasang metu itu saling tetap dan dari sinar metu mereka seolah mereka dapat menjenguk isi hati masing-masing. Leong Li, aku merasa ikut prihatin melihat engkau kehilangan dua orang pembantumu, Pek Leong akhirnya berkata dengan suara serius. Leong Li menghela nafas panjang. Sekali ini, kita tidak menghadapi ancaman yang main-main dan boleh dipandang ringan. Agaknya Kim Pitsyu Chai, Ang Isian Li dan Pek Bewe Choa Ong bekerja sama dan mati-matian mereka menyusun kekuatan untuk menghancurkan kita. Mereka lalu saling menceritakan pengalaman mereka semenjak mereka diganggu anak buah musuh di rumah masing-masing sampai mereka menerima surat dari sahabat-sahabat mereka yang telah ditawan oleh pihak musuh. Leong Li menceritakan pula tentang tuasnya bunga biru dan bunga hijau dan tentang tekat sisa pembantunya yang masih tujuh orang itu untuk membantunya menghadapi gerombolan musuh dengan taruhan nyawa. Ketika tiba giliran Pek Leong menceritakan pengalamannya, pendekar ini menceritakan pula tentang Cian Hui dan Cu Sui In. Mereka, gerombolan musuh itu, telah mencoba pula untuk menawan Cian Chiang Kun dan istrinya. Bahkan Pek Bewe Choa Ong sendiri yang turun tangan memimpin anak buahnya untuk menculik Cian Hui dan Cu Sui In, akan tetapi untung sekali bahwa Cian Chiang Kun amat cerdik dan telah mencurigai pihak musuh. Dia telah mempersiapkan pasukan sehingga ketika dia dan istrinya akan diculik, pasukannya menerjang dan gerombolan itu pun melarikan diri. Leong Li merasa kagum. Cian Chiang Kun memang seorang yang cerdik sekali. Ya, dan dia pun menawarkan diri untuk membantu kita menghadapi gerombolan dengan mengerahkan pasukan. Akan tetapi tawaran itu ku tolak. Aku tidak ingin melihat dia terlibat, apalagi sampai terancam bahaya kalau dia membantu kita. Tiga orang Datuk Sisaki Lomo itu mempunyai dendam dan perhitungan dengan kita berdua, maka tidak pantaslah kalau kita sampai melibatkan Cian Chiang Kun dan membuat dia dan istrinya terancam bahaya. Leong Li menjulurkan tangannya ke seberang meja dan menangkap tangan kanan pendekar itu. Leong Li memandang kagum. Rekannya ini selalu memikirkan kepentingan orang lain. Betapa bijaksananya. Pek Leong dapat merasakan isi hati Leong Li dan dia pun membalas dengan memegang tangan pendekar itu. Leong Li, sekali ini kita harus berhati-hati. Pihak musuh amat liai, juga amat cerdik di samping mereka mempunyai banyak anak buah. Kita harus mencari akal untuk lebih dahulu membebaskan kakak Beradikam dan Song Tekhin bersama istrinya. Engkau benar, Pek Leong. Mereka ditawan karena kita, maka kita harus dapat menolong mereka sebelum kita hadapi tiga orang Datuk itu untuk membuat perhitungan sampai tuntas. Pada saat itu terdengar ketukan perlahan di pintu ruangan. Mereka menoleh dan melihat Ang Hwa berdiri di ambang pintu. Maafkan saya, Li Hiap, Tai Hiap, kalau saya mengganggu. Akan tetapi masakan itu akan menjadi dingin kalau tidak segera dihidangkan. Pek Leong dan Leong Li saling pandang lalu tertawa. Baik, bawa masuk hidangan itu dan karena sekarang kita semua sedang berjuang, maka untuk sementara ini kalian adalah kawan-kawan seperjuangan. Kalian semua boleh menemani kami berdua makan minum, kata Leong Li dan ajakan itu disambut dengan gembira oleh tujuh orang pembantunya. Mereka adalah pembantu-pembantu dan pelayan yang setia, akan tetapi juga amat mengagumi, menghormati dan menyayang Leong Li, maka diajak makan semeja ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan besar bagi mereka. Apalagi di situ terdapat pula Pek Leongeng yang mereka kagumi. Sayang enam orang pembantu Pek Leong tidak ikut makan minum pula, pikir mereka. Kalau ada enam orang pembantu Pek Leong, lengkaplah sudah pasukan mereka. Sehabis makan, Pek Leong dan Leong Li melanjutkan perundingan mereka untuk mengatur siasat. Keadaan sarang mereka kuat sekali, akan sukar ditembus kalau kita menggunakan kekerasan saja, Pek Leong, kata Leong Li. Engkau benar, aku pun sudah melakukan penyelidikan. Selain mereka melakukan penjagaan kuat, agaknya empat orang sahabat kita itu pun dikeram dalam rumah tahanan dan tentu dijaga kuat. Berusaha menyusup ke sana sama saja dengan membiarkan diri terperosok ke dalam jebakan. Pek Leong, bagaimanapun juga, kita harus membebaskan mereka. Mari kita mencari siasat yang paling baik. Bagaimana menurut pendapatmu? Akal apa yang harus kita pergunakan? Leong Li, biasanya engkau yang mendapatkan akal, bukan aku. Karena itu, pertanyaanmu itu ku kembalikan kepadamu dan aku siap mendengar pendapatmu. Mereka saling pandang, penuh pengertian dan keduanya tertawa. Mereka berdua itu sudah sehati dan sejalan saling pandang saja cukup untuk membuat mereka dapat menjenguk isi hati masing-masing. Mereka saling menghargai, saling mengagumi dan saling menyayang, maka selalu saling merendahkan diri untuk membiarkan yang lain menonjol. Kita tuliskan saja akal kita masing-masing lalu kita membuat perbandingan. Dengan demikian, tidak ada yang menjadi orang pertama dan orang kedua. Bagaimana? Setuju, akan ku tuliskan akal dan pendapatku itu di atas meja ini, kata Pek Leong yang segera membuat guratan dengan kuku jari telunjuk kanannya ke atas meja sambil menutupinya dengan tangan kiri. Leong Li yang tersenyum juga melakukan hal yang sama. Mereka selesai dalam saat yang bersamaan pula dan sambil saling pandang, keduanya membuka tangan kiri yang menutupi guratan pada papan meja di depan masing-masing. Keduanya memandang tulisan itu dan keduanya tertawa gembira. Dalam keadaan seperti itu, lukpalah mereka akan ancaman mereka. Ternyata guratan di depan masing-masing itu hanya sebuah huruf yang sama, yaitu huruf api, betapa sama jalan pikiran mereka. Dalam saat yang genting dan gawat itu pun mereka mempunyai akal yang sama. Tepat sekali, Leong Li. Hanya ini satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat menyelundup masuk dan berusaha membebaskan empat orang sahabat kita itu, kata Pek Leong sambil menekan dengan jarinya menghapus kuratan di depannya. Hal yang sama dilakukan oleh Leong Li. Begitu melihat caramu menolong kami dari kepungan musuh semalam, aku pun tahu bahwa api merupakan satu-satunya Kero untuk menyerang musuh yang sarangnya demikian kuat, Pek Leong. Akan tetapi, itu hanya kita lakukan untuk mengacaukan mereka. Mungkin dalam kekacauan itu kita dapat menyelundup masuk, akan tetapi mengajak empat orang sahabat kita lolos dari sana, itu merupakan hal lain yang jauh lebih sukar. Leong Li, tentu engkau pernah melakukan penelitian terhadap sarang itu dari puncak bukit, bukan? Dan engkau tentu melihat bahwa ada sebuah anak sungai mengalir melalui sebelah dalam perkampungan gerombolan itu. Leong Li mengerutkan alisnya, menunduk dan menggosok-gosok hidungnya dengan jari tangan, tanda bahwa ia sedang mengasah otaknya. Kemudian ia mengangkat muka memandang kepada Pek Leong dengan wajah berseri. Anak sungai. Anak sungai, air dan, ada kakak beradikam di sana. Ah, aku mengerti, Pek Leong, dan memang tepat sekali. Pek Leong mengangguk dan tersenyum kagum. Ada air, ada kakak beradikam, dan pelarian mereka berempat itu akan dapat dilakukan dengan mudah tanpa terlalu membahayakan mereka. Mereka lalu mengatur siasat. Dua buah otak yang amat cerdas itu dikerjakan dengan cermat sehingga mereka dapat menyusun rencana siasat yang akan mereka laksanakan malam nanti. Mereka lalu bercakap-cakap melepas rindu dan pertemuan antara mereka sekali ini terasa lain daripada pertemuan yang sudah-sudah. Sekali ini mereka sama-sama menyadari bahwa keadaan mereka yang saling berpisah dan berjauhan itu membuat mereka tidak lengkap, mudah diserang musuh dan hidup terasa timpang. Pek Leong, lama-lama aku menjadi bosan juga. Rasanya semenjak aku menguasai ilmu silat, tiada hentinya aku terlibat permusuhan dengan orang-orang kengau dan terutama dengan golongan sesat. Hem, entah kapan hidup ini dapat kunik mati dengan tenteram dan penuh damai. Mendengar ucapan itu dan melihat betapa wanita yang cantik jelita itu duduk termenung dengan pandang matu yang biasanya mencorong itu kini agak sayu, mulut yang biasanya penuh senyum cerah itu agak cemberut, tangan kiri bertopang dagu. Pek Leong tersenyum lebar dan hatinya merasa geli, walaupun ucapan itu membuat dia terkejut karena akhir-akhir ini dia juga mempunyai perasaan yang serupa. Leong Li, kiranya tidak perlu kita mengeluh. Pada saat kita mempelajari ilmu silat, kita sudah terlibat dan tergelincir masuk ke dalam dunia kekerasan. Masih untung bagi kita bahwa kita berdiri di pihak yang membela kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas, menentang yang jahat sewenang-wenang sehingga tidak percuma kita mempelajari ilmu silat, dapat dipergunakan untuk hidup yang benar sebagai seorang ahli silat. Akan tetapi, Pek Leong, apakah kalau tidak pandai ilmu silat lalu tidak ada persoalan? Aih, sebelum pandai silat dahulu, aku malah menderita hebat sebagai korban kejahatan. Di mana-mana terdapat orang jahat, di mana-mana terdapat kesengsaraan, di samping kebaikan yang hanya sedikit. Di dunia ini agaknya kejahatan yang memegang peran penting dalam segala lapangan. Di antara 10 orang, mungkin hanya 2 yang baik dan 8 yang jahat, hanya 2 yang kaya dan 8 yang miskin, 2 yang pandai dan 8 yang bodoh. Itu sudah merupakan keadaan kehidupan manusia di dunia, Li Yong Li. Kenapa mesti dipersoalkan? Baik dan buruk sudah menjadi pasangannya, seperti ada siang tentu ada malam, ada atas ada bawah, ada kanan ada kiri. Kalau tidak ada susah di dunia ini, mana mungkin kita mengenal senang? Kalau tidak ada yang dinamakan jahat di dunia ini, mana mungkin kita tahu apa itu yang dinamakan baik? Sebaiknya kita tidak membiarkan diri terseret ke dalam pergolakan antara baik dan buruk ini, Li Yong Li, karena sekali terseret, kita akan menjadi mangsanya. Kalau kita tetap sadar dan tidak terseret, akan nampaklah bahwa memang demikian keadaan hidup di dunia. Hidup berarti perjuangan, Li Yong Li, perjuangan menghadapi segala macam tantangan yang kita namakan persoalan. Seni kehidupan ini justru menghadapi dan menanggulangi semua tantangan itu. Barulah hidup itu berarti. Hem, apakah kita tidak boleh mengharapkan untuk dapat hidup tenang? Pek Li Yong tertawa. Tentu saja boleh, siapa yang dapat melarang seseorang untuk mengharapkan sesuatu yang baik? Akan tetapi harus menyadari bahwa justru menginginkan sesuatu itulah pangkal tolak terjadinya hal yang bertentangan dengan yang diinginkan. Kalau kita menginginkan senang, sudah pasti kita bertemu pula dengan susah, kalau kita menginginkan ketenangan, sudah pasti kita bertemu dengan ketidaktenangan. Keduanya itu tak terpisahkan. Keinginan adalah nafsu, dan nafsu pula penggerak semua hal yang saling bertentangan itu. Air, kalau sudah bicara tentang kehidupan aku merasa seperti seorang anak kecil mendengarmu, Pek Li Yong. Aku mengaku bodoh dalam hal ini. Sukar bagiku untuk mengerti, kenapa di dunia ini demikian banyaknya orang jahat. Padahal, mereka yang jahat itu bukanlah orang bodoh, melainkan orang yang pintar dan mengerti kenapa mereka melakukan kejahatan. Sepatutnya, mereka yang pintar itu tahu bahwa kelakuan mereka itu tidak benar, mengakibatkan malapetaka bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Akan tetapi kenapa mereka melakukannya juga? Kalau mereka bodoh dan tidak mengerti, hal itu mudah dimaklumi. Akan tetapi mereka itu orang-orang yang pandai dan pintar. Li Yong Li, kenyataan itu tidak mengherankan. Manusia adalah makhluk yang amat ringkih dan lemah karena kuatnya nafsu yang menguasai diri. Nafsu daya rendah sudah mencengkeram kita, membonceng pada kita, pada setiap anggauta tubuh, bahkan menyusup ke dalam akal pikiran kita sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan dan lakukan, semua itu dikendalikan oleh nafsu yang sifatnya hanya mengejar kesenangan bagi diri sendiri, diri yang sudah menjadi satu dengan nafsu. Kepintaran yang berada dalam otak tidak berdaya melawan nafsu. Tidak ada pencuri yang tidak tahu bahwa mencuri itu tidak baik, tidak ada perampok yang tidak tahu bahwa merampok itu jahat. Setiap orang manusia tahu dan mengerti belaka melalui akal pikiran mereka bahwa melakukan segala macam bentuk kejahatan itu tidaklah baik. Namun, pengertian ini tidak dapat menghentikan nafsu yang mendorong kita melakukan kejahatan. Akal pikiran dapat menimbulkan penyesalan setelah kita melakukan perbuatan jahat, akan tetapi di lain saat, dorongan nafsu menang lagi dan kita didorong untuk mengulang kejahatan yang tadi disesalkan akal pikiran. Demikian seterusnya, maka tidak aneh kalau engkau melihat seorang yang pintar dan pandai melakukan kejahatan. Dia menyadari perbuatan itu tidak baik, namun tidak kuasa menolak dorongan nafsu, bahkan akal pikiran yang sudah bergelimang nafsu membela perbuatan jahat itu dengan bermacam dalih dan alasan untuk membenarkan atau setidaknya mengurangi keburukannya. Dalam hal ilmu silat dan kecerdikan akal, Liong Li memang termasuk seorang wanita yang jarang ditemui keduanya. Namun, begitu Pek Liyong bicara tentang kehidupan, ia merasa bingung dan menyadari kekurangannya. Pek Liyongeng Tan Chin He memang sudah memiliki kesadaran akan kenyataan hidup seperti yang diterangkannya kepada Liong Li. Namun, dia sendiri belum tahu bagaimana agar dia dapat terbebas dari cengkeraman nafsu-nafsunya sendiri. Seperti telah dikatakannya, pikiran dan semua ilmu pengetahuan dan kepintarannya tidak dapat mencegah manusia dari perbuatan jahat dan sesat, karena akal pikiran tidak kuasa melawan pengaruh nafsu. Contohnya yang paling sederhana, semua orang yang kecanduan arak tahu belaka bahwa minum arak merupakan perbuatan yang amat tidak baik, merugikan diri sendiri, merusak badan merusak batin, dapat mengakibatkan orang menjadi mabok dan melakukan hal-hal yang jahat. Semua peminum arak tahu dan mengerti akan hal ini. Akan tetapi apa daya? Pengertian itu tidak dapat menundukkan keinginan untuk minum arak, yaitu dorongan nafsu yang mendatangkan kesenangan. Kalaupun ada usaha akal pikiran yang sadar untuk menentang keinginan minum arak, maka pikiran itu sendiri yang dicengkeram nafsu menjadi pembela dengan bisikan bahwa minum sedikit tidak mengapa, bahwa minum arak adalah untuk keakraban pergaulan, bahkan minum arak amat baik untuk kesehatan dan sebagainya lagi. Demikian selanjutnya, kalau dibesarkan seorang koruptor bukan tidak tahu bahwa korupsi itu tidak baik, namun tidak kuasa menolak dorongan nafsu yang ingin mencari kesenangan melalui tindak korupsi. Akal pikirannya akan membela perbuatan itu dengan bisikan bahwa dia bukan sendirian, Semua orang juga melakukan bahkan lebih besar lagi, atau bisikan bahwa dia membutuhkan uang untuk keluarga, bahwa dia terpaksa melakukannya, bahwa dia berhak melakukannya untuk imbalan jasanya, dan sebagainya lagi. Bahkan seorang pembunuh akan dibela oleh pikirannya bahwa dia membunuh karena terpaksa, karena dia tidak bersalah dan seribu satu macam alasan lagi untuk menghapus dosa atau setidaknya menguranginya. Jelas bahwa nafsu menyarat kita ke dalam dosa. Maka, mungkin jutaan orang yang setelah melihat kenyataan ini lalu berusaha untuk mengalahkan nafsu, untuk mengendalikan nafsu dengan bermacam kera. Dengan samadhi, dengan bertapa, dengan penyiksaan diri, mengurangi makan tidur, memaksa diri tidak melakukan segala macam keinginan, bahkan tidak memenuhi kebutuhan badan, dan segala macam kera lagi hanya dengan maksud agar dapat menguasai, mengalahkan dan mengendalikan nafsu, bahkan ada yang berniat untuk mematikan nafsu. Betapa kenyataan menunjukkan kegagalan semua usaha ini. Nafsu yang dikekang dengan paksa, seperti api yang ditutup sekam, nampaknya saja padam akan tetapi sebetulnya membara di sebelah dalam dan kalau mendapat kesempatan, tertiup sedikit saja lalu berkobar. Semua usaha itu hanya merupakan keinginan untuk mencapai sesuatu, dan keinginan ini justeru hasil kerja dari nafsu. Nafsu melihat betapa menuruti nafsu mendatangkan akibat yang tidak menyenangkan, maka nafsu lalu mendorong timbulnya keinginan untuk mengekang nafsu. Tentu agar tidak lagi dilanda akibat yang tidak menyenangkan tadi. Karena itu gagal. Mana mungkin nafsu mengekang nafsu, api memadamkan api? Nafsu merupakan anugerah bagi kita. Nafsu merupakan bahan bakar yang menggerakkan kendaraan tubuh jasmani ini. Tanpa nafsu, pergerakan ini akan macet dan mati. Segala macam kenikmatan dalam hidup ini adalah berkat adanya nafsu. Yang kita kenal sebagai yang enak, yang merdu, yang indah, yang nyaman dan segala macam keadaan yang menyenangkan adalah berkat adanya nafsu. Nafsu mutlak penting untuk hidup. Tuhan Maha Bijaksana. Menyertakan nafsu kepada kita pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, bukan untuk dijadikan penggoda. Akan tetapi, nafsu dapat pula menjadi pembujuk yang menyeret kita ke dalam lumpur dosa. Bukan salah nafsu, melainkan salah kita sendiri. Nafsu ibarat api, tergantung kita yang mengaturnya, sesuai dengan kebutuhan hidup. Kalau dibiarkan meraja lelah, api akan membakar segalanya, seperti nafsu akan melahap segalanya. Lalu bagaimana? Dibiarkan berkuasa, kita dijerumuskan dalam jurang kesengsaraan. Dimatikan, tidak mungkin, dikendalikan juga amatlah sukarnya. Lalu bagaimana? Demikianlah pertanyaan abadi yang dicari jawabannya oleh semua manusia di dunia. Kalau akal pikiran sudah tidak mampu bekerja lagi untuk menemukan jawabannya, maka seyogianya kita kembali kepada sumber, kepada asal. Nafsu diikut sertakan kepada kita oleh kekuasaan Tuhan Maha Pencipta. Karena itu, untuk menghadapinya, kita kembalikan kepada kekuasaan Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan karena hanya kekuasaan Tuhan jualah yang akan mampu menjinakan nafsu yang meliar. Menyerah, pasrah dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal kepada Tuhan. Ini merupakan suatu kewaspadaan yang pasif, kewaspadaan tanpa pamrih, dilandasi penyerahan. Tanpa adanya keinginan, tanpa adanya pamrih, berarti tidak memberi umpan kepada api nafsu. Segala macam keinginan, bahkan keinginan untuk menghentikan atau mengendalikan nafsu, justru menjadi umpan atau bahan bakar bagi api nafsu, mempertahankan kelangsungan hidupnya. Malam itu hawanya dingin menyusup tulang. Langit cerah oleh cahaya bulan dan awan berkumpul jauh di barat, membuat cahaya bulan dengan bebasnya memandikan permukaan bukit hitam. Suasana mencekam. Kalau Pek Liong dan Liong Li, siang tadi mengatur siasat mereka, pihak lawan mereka pun tidak tinggal diam. Penyerbuan yang dilakukan Liong Li dan para pembantunya cukup menggegerkan, apalagi setelah timbul kekacauan karena penyerangan anak panah berapi yang mengakibatkan kebakaran. Biarpun mereka berhasil membunuh dua orang anak buah Liong Li, namun mereka pun kehilangan banyak anak buah. Dan bukan para pembantu Liong Li dan Pek Liong yang mereka kehendaki, melainkan sepasang naga itu sendiri. Mereka kini dapat menduga siapa yang menghujankan anak panah berapi, karena di antara para penjaga ada yang sempat melihat berkelebatnya bayangan pria dari arah datangnya anak panah berapi, siapa lagi kalau bukan Pek Liong Ng, pikir tiga orang datuk itu. Pek Liong Ng sudah datang, kini lengkaplah sudah. He Liong Li dan Pek Liong Ng sudah datang dan agaknya mereka membawa para pembantu mereka, kata Ang Isian Li. Suaranya membayangkan ketegangan karena selain gembira akan dapat melaksanakan dendamnya, juga diam-diam ia merasa gentar juga menghadapi Pek Liong Ng dan He Liong Li. Liong Li telah kehilangan dua orang pembantunya. Tinggal tujuh orang lagi pembantunya, dan Pek Liong mempunyai enam orang pembantu. Kita harus mengadakan persiapan. Mereka pasti akan berusaha untuk membebaskan tawanan kita, kata Pek Bwe Coa Ong yang memimpin gerombolan pendendam itu. Mereka itu membuat repot saja. Setelah Pek Liong dan Liong Li datang, apakah tidak lebih baik kalau kita bunuh saja empat orang tawanan itu? Kim Pit Siu Chai mengajukan usul. Ah, engkau keliru sekali, Siu Chai Celap Bwe Coa Ong. Apa gunanya membunuh mereka? Malah merugikan sekali, merusak rencana siasat kita. Mereka adalah umpan untuk memancing datangnya Pek Liong dan Liong Li. Kalau umpannya kita hilangkan, tentu ikannya tidak akan tertarik lagi dan tidak dapat kita pancing. Justru Pek Liong dan Liong Li bernapsu untuk datang adalah karena adanya empat orang tawanan itu. Kalau mereka dibunuh, tentu Pek Liong dan Liong Li tidak begitu bodoh untuk membahayakan diri memasuki tempat ini. Kita bahkan harus menambah daya tarik umpan kita. Lepaskan mereka dari belenggu dan biarkan mereka berada di luar karena malam ini mereka pasti akan muncul di sini. Tiga orang datuk itu mengatur siasat untuk menjaga segala kemungkinan yang menjadi sasaran utama adalah hadirnya Pek Liong dan Liong Li di dalam sarang mereka. Kalau dua orang musuh besar itu sudah berhadapan dengan mereka, maka mereka yakin akan mampu mengalahkan sepasang musuh besar itu. Anak buah mereka hanya akan menghadapi para pembantu Pek Liong dan Liong Li. Pek Bwe Coa Ong dan dua orang rekannya juga memperhitungkan kemungkinan berulangnya serangan anak panah berapi. Akan tetapi mereka tidak khawatir. Andai kata sarang mereka terbakar seluruhnya, bangunan itu hanya bangunan darurat. Mereka rela kehilangan semua bangunan itu asalkan mereka dapat menangkap atau membunuh Liong Li dan Pek Liong. Penjagaan diatur dan diam-diam Pek Bwe Coa Ong sudah memasang barisan pendam di luar sarang untuk menyerang anak buah Pek Liong dan Liong Li kalau mereka menyerang dengan anak panah berapi atau kalau muncul di sekitar sarang itu. Ini juga merupakan pancingan seolah-olah anak buah mereka meninggalkan sarang sehingga mendorong dua orang musuh itu untuk berani memasuki sarang, apalagi kalau empat orang tawanan itu mereka biarkan berada di luar kamar tahanan. Sung Tek Hin dan istrinya, Su Hong Ing merasa lega ketika mereka dibebaskan dari ikatan kaki tangan mereka dan digiring oleh belasan orang pengawal keluar dari kamar tahanan. Semalam suami istri ini mendengar keributan yang timbul karena kebakaran di sana-sini. Mereka mendengar teriakan-teriakan kebakaran dan hati mereka merasa gembira bercampur tegang dan cemas. Gembira karena mereka dapat menduga bahwa tentu Pek Liong dan Liong Li sudah datang untuk menolong mereka, akan tetapi juga tegang dan cemas karena mereka khawatir sekali sepasang pendekar yang mereka hormati dan sayangi itu akan terperangkap oleh pihak musuh yang licik, cerdik dan lihai. Ketika suami istri ini tiba di luar, di bawah sinar lampu gantung yang mendatangkan cahaya remang-remang, mereka melihat betapa kakak beradik Kam juga sudah berada di luar. Kam Santing dan adiknya, Kam Cian Li, tidak lagi dibelenggu dan mereka berdua duduk di atas bangku di ruangan depan bangunan yang tadinya menjadi tempat tahanan, nampak jelas dari luar karena di ruangan itu dipasangi lampu-lampu gantung yang terang. Di tempat itu nampak pula banyak penjaga yang mengepung. Ketika suami istri itu disuruh duduk pula di ruangan itu, mereka pun duduk dan hanya saling pandang dengan kakak beradik itu. Agaknya mereka berempat memang sengaja dikumpulkan di situ dan mereka dapat menduga bahwa hal ini dilakukan oleh para pemimpin gerombolan agar mereka dapat menarik perhatian Pek Liong dan Liong Li untuk masuk ke tempat itu dan berusaha menolong mereka. Diam-diam mereka merasa tidak enak dan menyesal, merasa seperti menjadi umpan yang akan mencelakakan dua orang pendekar yang mereka sayang dan hormati. Kita dijadikan umpan di tempat terbuka ini, bisik Song Tek Hin kepada istrinya dan kakak beradik Kam ketika mereka duduk di atas bangku mengelilingi sebuah meja. Tidak ada penjaga yang mendekati mereka. Para penjaga itu mengepung rumah tahanan dengan ketat. Sung To Ako, aku merasa tidak enak sekali kalau sampai Pak Liongeng dan Hek Liong Li terjebak dan celaka karena hendak menolong kita, kata Kam Santing yang telah akrab dengan suami istri itu selama mereka berempat menjadi tawanan di situ. Bagaimana kalau kita melarikan diri saja sebelum mereka berdua terjebak di sini kata Kam Chian Li. Bagaimana caranya Su Hang Ing, istri Song Tek Hin, bertanya, memandang ke sekeliling di mana terdapat sedikitnya 30 orang yang nampak melakukan pengepungan. Tempat ini terkepung rapat. Tidak peduli, kita terjang saja keluar dan melawan mati-matian kata Kam Chian Li dengan nekat. Apalagi Enci Hang Ing dan Song To Ako memiliki ilmu silat yang tangguh. Takut apa? Sung Tek Hin tersenyum. Kita tentu saja tidak takut. Akan tetapi, berusaha melarikan diri seperti itu hanya membuang tenaga sia-sia belaka. Selain kita dikepung oleh puluhan orang anak buah gerombolan, juga kalau seorang saja di antara tiga datuk itu keluar, kita tidak akan mampu berkutik. Mereka itu bukan lawan kita. Aku tidak peduli, kata Kam Chian Li nekat. Lebih baik aku mati dikeroyok daripada harus melihat Pek Kliongeng dan Hek Kliong Li terjebak dan celaka karena hendak menolongku di sini. Limoy, tidak bijaksana kalau kita mati konyol begitu saja. Kalau kita melakukan kenekatan berarti kita membunuh diri. Dan kalau sampai terjadi kita mati konyol begitu, bukankah Pek Kliongeng dan Hek Kliong Li akan merasa kecewa dan menyesal sekali? Mereka bersusah payah berusaha menolong kita, bahkan kemarin telah ada dua orang pembantu Hek Kliong Li yang tewas dalam usaha mereka menolong kita, dan kita malah membunuh diri kata Kam Santing menegur adiknya yang kini tak dapat menahan mengalirnya air metu dari kedua matanya. Akan tetapi, Koko, bagaimana mungkin aku berdiam saja di sini melihat mereka berdua terjebak dan mendapat bencana karena aku adiknya membantah. Tentu saja kita harus berusaha, akan tetapi usaha itu bukan bunuh diri. Kita harus berusaha melarikan diri, akan tetapi menggunakan care yang tepat dan menanti kesempatan yang baik, bukan asal nekat saja. Aku yakin bahwa saat ini Pek Kliongeng dan Hek Kliong Li juga sedang menanti kesempatan untuk menyerbu ke sini. Nah, kalau terjadi keributan, kalau mereka menyerbu ke sini kita harus menggunakan kesempatan itu untuk lari ke arah sungai yang mengalir di bagian barat sarang gerombolan ini. Ke arah sungai. Kenapa ke sungai dan bukan berusaha keluar dari kepungan dan dari sarang gerombolan ini tanya Song Tek Hin heran. Kalau kita berempat mengamuk, sedangkan tiga orang datuk sibuk menyambut Pek Kliongeng dan Hek Kliong Li, kiraku kita berempat akan mampu membobolkan pengepungan mereka. Tentu saja diharapkan keempat orang Taisan Ngol KWI juga tidak menghalangi kita. Begini, Seng To Ako, kata Kam Santing. Kurasa, akan percuma saja kalau kita nekat melawan mereka. Engkau dan istrimu saja yang memiliki ilmu silat tinggi masih tidak mampu menandingi mereka, apalagi kami berdua yang hanya mengerti sedikit ilmu silat. Andai kata kita bisa lolos dari sarang mereka ini, mereka akan melakukan pengejaran dan kita yang belum mengenal daerah bukit ini tentu akan tersesat dan tentu akan tertawan kembali. Karena itu, aku mengajurkan agar kita lari ke sungai saja. Akan tetapi mau apa kita ke sungai? Apakah kita dapat lolos dari pengejaran mereka kalau kita lari ke sungai? Tanya Su Hang Ing penasaran. Begini, Enci Hang Ing, setelah Koko menyatakan pendapatnya, baru aku tahu bahwa memang sungai itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk menyelamatkan diri dan tidak menyeret Pek Liyongeng dan Hek Liyongli ke dalam bahaya. Sebetulnya, apa yang kalian maksudkan? Tanya Su Hang Ing apakah kalian sudah menyediakan perahu di sungai itu untuk kita pakai? Melarikan diri tanya pula suaminya. Kam senting menoleh ke kanan-kiri dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain kecuali mereka berempat yang dapat mendengarkan percakapan mereka yang dilakukan dengan suara lirih, dia pun memberi penjelasan. Melarikan diri dengan perahu akan percuma. Akan tetapi kami berdua memiliki keahlian di dalam air. Kami dahulu bekerja sebagai penyelam-penyelam dan begitu kami berdua dapat terjun ke dalam sungai, mereka pasti tidak akan menemukan kami lagi. Dengan cara menyelam kami dapat melarikan diri. Karena itu, kalau keadaan di sini kacau seperti kemarin malam misalnya, dan semua orang sibuk dan panik menghadapi serabuan Pek Liyongeng dan Hek Liyongli, kita berempat dapat melarikan diri ke sungai dan selanjutnya kita terjun ke air dan menghilang. Akan tetapi aku tidak dapat renang kata Chu Hang Ing dan aku pun hanya dapat berenang biasa saja sambung suaminya. Kami dapat membantu, En Chi Hang Ing, kata Kam Cian Li. Kalau aku menggunakan tali ikat pinggang dan engkau memegangi tali itu, lalu menahan nafas, maka aku akan menarikmu dan membantumu melarikan diri sambil menyelam. Dan Koko akan membantu Song To Aku. Suami istri itu saling pandang dan mengangguk-angguk. Agaknya memang jalan itu yang terbaik. Kalau hanya bertahan nafas, mereka tentu kuat karena mereka sudah mempelajari banyak latihan pernafasan untuk memperkuat diri. Melihat empat orang tawanan itu bicara berbisik-bisik, Ngou Kwei, orang kelima dari Taisan Ngou Kwei, berjalan santai menghampiri mereka dan berjalan-jalan dekat mereka. Matanya yang galak itu mengerling secara kurang ajar kepada Su Hang Ing dan Kam Cian Li, mulutnya tersenyum mengejek. Dua orang wanita itu membuang muka, tidak mau memandang. Mereka maklum bahwa kalau saja mereka tidak diperlukan oleh ketiga datuk sebagai umpan memancing munculnya Pek Liongeng dan Hek Liong Li, maka tidak ada harapan mereka akan selamat di tangan seorang tokoh sesat seperti Taisan Ngou Kwei. Pandang matung Ngou Kwei itu saja sudah jelas menunjukkan wataknya yang mesum. Melihat empat orang tawanan itu kini menghentikan percakapan mereka, Ngou Kwei pergi menjauh lagi karena dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Malam semakin larut. Bulan naik semakin tinggi, akan tetapi langit tidak sebersih tadi. Awan berarak datang dari barat menghampiri bulan. Walaupun hanya awan tipis dan putih, namun cukup mengganggu kecerahan sinar bulan. Udara semakin dingin dan kerik-jengkerik dan belalang semakin nyaring, namun tidak mengganggu keheningan malam itu. Semua suara itu bahkan menjadi bagian dari keheningan. Wajar. Wajar itu hening. Empat orang tawanan itu tidak bercakap-cakap lagi. Mereka duduk di bangku dengan punggung tegak lurus dan santai, bernapas dalam-dalam menghimpun tenaga. Sikap ini mengendurkan ketegangan yang menghamburkan tenaga karena mereka menanti datangnya detik-detik yang mereka harapkan. Sesuai dengan rencana mereka, Pek Liong dan Liong Li mempergunakan kepandayan mereka untuk menyusup mendekati sarang gerombolan. Mereka berpencar, mengambil jalan masing-masing dari arah kanan dan kiri. Semua anak buah mereka sudah memasang posisi dengan perlengkapan anak panah, kain dan minyak. Mereka hanya menanti tanda dari kedua orang pendekar itu. Pek Liong merangkak di balik semak belukar, terus menghampiri sarang. Akan tetapi, terpaksa dia berhenti ketika melihat bahwa di luar sarang terdapat banyak anak buah gerombolan yang melakukan penjagaan sambil bersembunyi. Barisan pendam ini memang sudah dia perhitungkan dengan Liong Li, maka dia lalu meloncat dengan hati-hati ke atas pohon. Dia maklum bahwa Liong Li tentu melakukan hal yang sama. Dari atas pohon yang tinggi, terlindung daun-daun yang lebat, Pek Liong mengintai kebalik pagar tinggi. Dia tidak melihat banyak penjaga di dalam sarang itu, hanya beberapa orang saja yang nampak berlalu lalang di antara bangunan-bangunan. Kemudian, dia melihat empat orang tawanan itu duduk mengelilingi meja. Mereka duduk dengan tubuh tegak dan punggung lurus, nampak santai dan diam-diam dia merasa girang. Mereka itu telah bersiap siaga, pikirnya. Agaknya mereka sudah menduga bahwa dia dan Liong Li pasti akan turun tangan malam ini. Pek Liong tersenyum. Muncul kenangan-kenangan manis ketika dia memandang ke arah empat orang itu. Sahabat-sahabatnya yang baik. Dan sekarang mereka menderita karena dia dan Liong Li. Kalau mereka bukan sahabatnya, tidak mungkin tiga orang datuk mengganggu mereka. Akan tetapi Pek Liong mengerutkan alisnya. Mereka itu dibiarkan berada di luar, nampak tak terjaga. Jelas ini merupakan umpan. Nampaknya saja sarang itu kosong dan lemah penjagaannya, akan tetapi di luar sarang terdapat banyak sekali anak buah gerombolan yang memasang barisan pendam. Agaknya pihak lawan menggunakan siasat mengosongkan sarang dan bersembunyi di luar, memancing harimau memasuki sarang. Kalau dia dan Liong Li sudah masuk ke sarang itu, puluhan bahkan mungkin ratusan orang anak buah gerombolan itu agaknya tentu akan mengepung tempat itu dan tidak ada jalan keluar lagi. Pek Liong tersenyum dan dia tahu bahwa saat itu Liong Li tentu juga tersenyum mencertawakan siasat pihak lawan. Kalau hanya dikepung anak buah gerombolan, apa sukarnya bagi mereka untuk lolos? Apalagi di sana ada sungai, dan ada kakak beradikam. Dia dan Liong Li akan mengelabui mereka. Pek Liong sudah mengambil busur yang tergantung di punggungnya. Pada saat itu nampak sinar meluncur dari arah kirinya, menuju ke dalam sarang gerombolan. Pek Liong tahu bahwa itu adalah isyarat yang diberikan Liong Li kepada para pembantunya. Benar saja, luncuran anak panah berapi itu segera disusul oleh banyak sekali anak panah berapi yang beterbangan menuju ke sarang gerombolan. Pek Liong cepat meluncurkan isyaratnya dan kini dari arah kanan, beterbangan sinar-sinar dari anak panah berapi menyerang sarang itu. Melihat ini, empat orang tawanan itu menjadi tegang. Mereka mengharapkan para anggauta gerombolan menjadi panik dan beramai-ramai sibuk memadamkan kebakaran seperti yang pernah terjadi. Akan tetapi mereka menjadi heran dan bingung karena gerombolan itu kelihatan santai saja. Bahkan tidak nampak Taisan Ngot Kwei memimpin anak buah mereka untuk memadamkan api yang sudah mulai membakar di sana-sini. Ini sebuah perangkap, kita jangan ceroboh dan tergesa-gesa, kata Song Tek Hin yang menjadi curiga. Sementara itu, para anak buah gerombolan yang memasang baris pendam di luar sarang, sesuai dengan rencana tiga orang datuk, begitu melihat hujan anak panah berapi, segera keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerang ke arah dari mana datangnya anak-anak panah itu. Pek Liong dan Liong Li dapat memasuki sarang itu dengan mudah. Mereka berdua merobohkan beberapa orang yang bertemu dengan mereka, dan keduanya kini bergabung, terus maju menghampiri empat orang tawanan yang tadi mereka lihat dari atas pohon. Song Tek Hin, Su Hang Ing, Kam Santing dan Kam Cian Li menjadi girang. Yang bukan main melihat munculnya Pek Liong dan Liong Li, akan tetapi mereka juga khawatir karena pada saat itu, belasan orang penjaga yang tadinya bersembunyi di sekitar rumah itu, serem tak datang mengepung mereka. Serbu Song Tek Hin memberi aba-aba kepada yang lain dan empat orang itu pun mengangkat bangku masing-masing dan menerjang ke arah anggauta gerombolan yang mengepung dan agaknya menjaga mereka agar jangan melarikan diri. Para penjaga itu menggerakkan senjata untuk melawan, akan tetapi sebentar saja, empat orang tawanan berhasil merobohkan empat orang anak buah gerombolan dan merampas empat batang pedang. Dengan senjata rampasan ini di tangan, mereka siap untuk mengamuk. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menyeramkan dan empat orang tawanan itu terkejut bukan main karena suara itu mengandung getaran yang membuat mereka menggigil. Bahkan para anak buah gerombolan juga menggigil dan untuk sementara pengeroyokan itu dihentikan. Hahaha, si keparat Pek Liongeng dan Hek Liongli kata Pek Bwe Coa Ong, Raja Ular Rekor Putih, ganki yang tertawa tadi. Akhirnya kami dapat berhadapan dengan kalian berdua. Bersiaplah untuk menghadap para rekan kami yang kalian bunuh untuk membayar hutang kalian di akhirat. Melihat betapa tiga orang datuk besar musuh mereka itu telah berdiri di situ, Liongli bertolak pinggang dan berkata dengan suara mengejek. Hem, sejak orang pertama sampai yang terakhir, Kiu Lomo terkenal sebagai datuk sesat yang tak tahu malu, suka menggunakan kecurangan dan bersikap pengecut. Pek Bwe Coa Ong, Kim Pitsyu Chai dan Ang Isian Li. Kalau memang kalian bertiga ingin mampus di tangan kami berdua, kenapa tidak langsung saja datang dan menantang sehingga kita dapat bertanding sebagai orang gagah? Kalian menculik para sahabat kami untuk memancing kami, apakah itu perbuatan orang gagah? Terdengar suara tawa terkekeh genit. Hai hai hik, bicaramu besar sekali, menunjukkan kesombonganmu, Hek Liongli. Sekarang kami berhadapan dengan kalian, boleh kita bertanding dan kalian akan mati di tangan kami. Adapun empat orang ini, karena mereka adalah sahabat-sahabatmu, mereka akan mampus pula, Hek Hek. Pek Bwe Coa Ong memberi isyarat kepada anak buahnya yang kini sudah berkumpul di situ, sebanyak 20 orang lebih. Tangkap mereka berempat. Dan dia sendiri bersama dua orang rekannya sudah mengepung Pek Liong dan Liongli. Kim Petsu Chai, sastrawan pena emas, sudah mencabut senjatanya yang istimewa, yaitu sebuah kipas lebar dan sebatang pena bergagang emas. Senjata inilah yang memberinya nama besar di dunia persilatan. Ang Isian Li juga mencabut sepasang pedangnya. Tanpa siang kiam, pedang pasangan, itupun iblis bertina ini sudah lihai sekali dan tingkat kepandainya hanya kalah sedikit dibandingkan tingkat kedua orang rekannya. Di samping ilmu silatnya tinggi dan tenaga sinkangnya kuat, wanita ini juga mempelajari ilmu-ilmu sesat, ilmu hitam yang diperkuat oleh hasil kekejiannya yang mengerikan, yaitu suka menghisap habis darah bayi. Orang tertua di antara mereka bertiga, yaitu Pek Bwe Coan Ong, memegang sebatang tongkat ular yang berekor putih. Tongkat Pek Bwe Coa, ular berekor putih, ini yang membuat dia dijuluki Pek Bwe Coa Ong dan selain dia paling lihai dalam hal ilmu silat dan paling kuat tenaganya, juga dia memiliki ilmu memanggil dan menguasai ular, seorang pawang ular yang amat lihai dan berbahaya. Karena mereka datang dengan tujuan terutama sekali untuk menolong empat orang tawanan itu, maka Pek Leong dan Leong Li segera berloncatan mendekati mereka berempat yang sedang mengamuk. Begitu mereka menggerakkan tangan, nampak sinar hitam Hek Leong Kiam dan sinar putih Pek Leong Kiam dan robohlan empat orang pengeroyok. Empat orang tawanan itu bertambah semangat mereka, apalagi ketika Leong Li berkata lirih. Santing, ajak mereka lari ke sungai. Diam-diam kam Santing kagum bukan main. Kiranya, begitu datang ke tempat itu, Hek Leong Li telah melihat pula kemungkinan mereka meloloskan diri lewat air. Akan tetapi kini tiga orang datuk itu menerjang maju dan karena mereka maklum bahwa empat orang tawanan itu bukanlah lawan tiga orang sakti itu, Pek Leong dan Leong Li cepat menggerakkan pedang menyambut mereka. Mereka berdua juga maklum betapa lihainya tiga orang lawan itu. Apalagi di situ masih terdapat banyak sekali anak buah para datuk itu, maka begitu menggerakkan pedang, tanpa berunding lagi, mereka keduanya sudah memainkan Sin Leong Kiam Sut, ilmu pedang naga sakti, yaitu ilmu pedang yang dirangkai oleh mereka berdua. Nampaklah gulungan sinar hitam dan putih saling belit dan saling tunjang, saling melindungi dan dari gulungan kedua sinar ini mencuat sinar yang menyerang tiga orang lawannya. Namun, sekali ini sepasang pendekar itu berhadapan dengan tiga orang lawan yang amat tangguh. Tingkat kepandayan tiga orang ini masing-masing sudah seimbang dengan tingkat Pek Liong dan Liong Li, maka kini mereka berdua dikeroyok tiga, sungguh merupakan lawan yang amat berat. Apalagi mereka bermaksud untuk menolong empat orang sahabat mereka, tentu saja mereka tidak dapat mencurahkan seluruh perhatian sepenuhnya untuk melawan tiga orang datuk. Maka, mereka menggabungkan sinar pedang mereka, membentuk benteng pertahanan untuk melindungi diri dari desakan tiga orang lawan sambil kadang memperhatikan keadaan empat orang sahabat yang sedang berusaha melarikan diri itu. Dipimpin oleh Song Tek Hin yang paling lihai di antara mereka, empat orang tawanan itu mengamuk dengan pedang rampasan. Song Tek Hin adalah seorang jago pedang yang tingkat kepandayannya sedikit lebih tinggi daripada istrinya, Su Hang Ing, murid Butong Pai yang lihai. Ada pun kakak beradik Kam hanya memiliki tubuh yang kuat dan gesit, tidak memiliki ilmu silat tinggi akan tetapi kedua orang kakak beradik yang pernah menjadi kekasih Pak Liong dan Liong Li ini pernah menerima petunjuk ilmu silat dari kedua orang pendekar itu. Dengan hati yang penuh keberanian dan semangat karena hadirnya Pak Liong dan Liong Li, empat orang itu berhasil membobolkan kepungan dan mereka memeladiri sambil menuju ke sungai. Melihat ini, Pak Liong dan Liong Li juga bersilat memeladiri saling melindungi sambil mundur mengikuti empat orang sahabat mereka. Mengerti bahwa empat orang tawanan dan dua orang pendekar itu menuju ke sungai, tiga orang datuk itu diam-diam mencertawakan mereka. Bagaimana mungkin mereka akan dapat melarikan diri kalau menuju ke sungai? Mereka tidak mempunyai perahu dan andai kata mempunyai perahu sekalipun, tentu perahu itu akan terhadang perahu-perahu anak buah mereka, baik di anak sungai itu maupun di sungai kuning, di mana air sungai itu bergabung. Maka, mereka tidak menghalangi, bahkan menggiring enam orang itu agar sampai di tepi sungai dan mendapatkan jalan buntu. Mereka sudah merasa yakin bahwa enam orang itu tidak akan mampu lolos. Pek Bwe Coa Ong yakin akan hal ini. Bahkan andai kata terjadi suatu keajaiban sehingga mereka dapat lolos dia masih memegang suatu kekuasaan yang dapat dia pergunakan untuk memaksa Pek Liong dan Liong Li datang membayar hutang kepada Kiyo Lomo. Sementara itu, keempat orang Taisan Go Kwei memimpin anak buah mereka yang banyak sekali jumlahnya, melakukan penyerbuan ke arah enam orang pembantu Pek Liong dan tujuh orang pembantu Liong Li yang melakukan serangan dengan anak panah berapi dari sisi kanan dan kiri ke arah sarang gerombolan. Serangan yang dilakukan gerombolan penjahat itu begitu tiba-tiba datangnya sehingga mengejutkan para pembantu kedua pendekar itu. Namun dengan gigih mereka melakukan perlawanan. Bagaimanapun juga, baik enam orang pembantu Pek Liong maupun tujuh orang pembantu Liong Li tak lama kemudian terdesak hebat. Terutama sekali empat orang Taisan Go Kwei merupakan lawan yang teramat berat bagi mereka sedangkan anak buah mereka pun banyak. Tai Kwei dan Ji Kwei memimpin tiga puluh orang anak buah mengeroyok enam orang pembantu Pek Liong sedangkan Su Kwei dan Ngo Kwei memimpin tiga puluh orang lebih mengeroyok tujuh orang pembantu Liong Li. Para pembantu sepasang pendekar itu mengamuk dan melawan mati-matian. Banyak juga anak buah gerombolan yang tewas oleh amukan mereka akan tetapi akhirnya mereka sendiri tak mampu menahan dan di antara enam orang pembantu Pek Liong tinggal dua orang yang berhasil melarikan diri yang empat orang roboh dan tewas di bawah hujan senjata pengeroyok. Demikian pula para pembantu Liong Li hanya dua orang yang dapat lolos dengan luka-luka ringan yang lima orang lagi tewas. Hanya Ang Hwa dan Pek Hwa yang dapat lolos. Biarpun anak buah mereka sendiri banyak yang tewas namun empat orang dari Taisan Ngo Kwei membawa anak buah mereka pulang ke sarang dengan tawa kemenangan dan ketika mereka tiba di sarang mereka melihat betapa Pek Liong dan Liong Li bersama empat orang tawanan itu mengamuk dikeroyok dan didesak oleh tiga orang datuk. Enam orang itu telah terdesak mundur sampai ke tepi sungai. Melihat ini, tiga orang datuk tertawa-tawa. Enam orang itu telah terkepung dan tidak dapat mundur lagi karena di belakang mereka terdapat sungai yang cukup lebar dan dalam. Di situ tidak ada perahu sedangkan anak buah mereka sudah siap dengan perahu-perahu yang disembunyikan di darat. Hahaha, Pek Liong dan Liong Li kalian tidak dapat lolos dari tangan kami sekarang kata Pek Bwe Choa Ong yang semakin gembira melihat empat orang dari Taisan Ngo Kwei sudah kembali sehingga keadaan mereka semakin kuat. Kepada dua orang rekannya dia berkata, kita tangkap mereka hidup-hidup. Tentu saja dia dan dua orang rekannya ingin menangkap dua orang musuh besar itu dalam keadaan hidup agar mereka dapat membalas dendam dan melampiaskan kebencian mereka dengan menyiksa dulu musuh mereka sepuas hati sebelum membunuh mereka. Kebencian membuat manusia manapun juga menjadi buas. Hati yang panas dan diracuni dendam kebencian baru akan merasa puas dan senang melihat orang yang dibencinya tersiksa. Melihat muncul nanya Taisan Ngo Kwei dan anak buah mereka, Pek Liyong dan Liyong Li tahu bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, mereka bernam akan kalah atau setidaknya, empat orang sahabat mereka akan dapat tertawan kembali. Liyong Li segera berseru. Semua ke air. Kedua orang pendekar itu melihat betapa Kam Cian Li sudah menggandeng tangan Su Hang dan menariknya loncat ke dalam sungai. Demikian pula Kam Santing menarik Song Tek Hin meloncat ke air. Mereka berdua juga cepat meloncat dan kembali air di permukaan sungai itu memercik ketika tertimpa tubuh dua orang pendekar itu. Tai Hiap, ke sini dan pegang ujung tali ini Kam Santing berseru dan Pek Liyong gembira dan kagum. Kiranya Kam Santing sudah mempersiapkan diri. Sini Li Hiap, dan pegang ujung taliku kata pula Kam Cian Li yang berenang sambil membantu Su Hang Ing setelah sepasang pendekar itu berenang menghampiri dan mereka menangkap ujung tali yang dililitkan di pinggang kakak beradik ahli selam itu, Kam Santing dan adiknya berseru. Ambil nafas sebanyaknya dan tahan nafas. Seruan ini ditujukan kepada Song Tek Hin dan Su Hang Ing karena Pek Liyong dan Liyong Li sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Setelah mereka semua menghirup udara sebanyaknya memenuhi paru-paru mereka dan menahan nafas, kakak beradik itu menyelam dan lenyap dari permukaan air, dan bersama dengan mereka, lenyap pula tubuh suami istri itu dan sepasang pendekar. Tadinya tiga orang datuk itu tertawa-tawa melihat enam orang buronan itu terjun ke dalam sungai. Tangkap mereka hidup-hidup, gunakan perahu kata Pek Bewe Coa Ong yang merasa yakin bahwa mereka tidak akan mungkin berenang jauh. Akan tetapi, begitu dia melihat enam orang itu lenyap, dia menjadi terkejut. Demikian pula dua orang rekannya, juga Taisan Goh Kwei dan para anak buah mereka menjadi panik. Kejar mereka. Cari. Mereka yang merasa pandai renang segera melompat ke air. Akan tetapi tidak banyak di antara mereka yang pandai menyelam. Empat orang yang merasa memiliki keahlian menyelam, segera menukik dan menyelam, akan tetapi sebentar saja empat orang ini sudah tersembuh lagi dalam keadaan tak bernyawa. Tiga orang datuk menjadi terkejut dan mereka berloncatan ke perahu-perahu yang sudah ditarik keluar dari balik semak-semak dan mereka bertiga memimpin sendiri pengejaran itu, menggunakan perahu-perahu. Akan tetapi, amat sukar menemukan enam orang buronan yang lenyap dari permukaan air itu. Awan yang berarak semakin tebal sehingga cahaya bulan menjadi redup, dan gerakan banyak perahu itu membuat permukaan air berlombak, sehingga biarpun kadang-kadang kepala para pelarian itu menonjol keluar sebentar untuk berganti udara dalam pernapasan mereka lalu menyelam lagi, tidak sempat diketahui mereka yang melakukan pencarian. Tiga orang datuk itu menjadi penasaran sekali. Tak mungkin enam orang itu lenyap begitu saja, kecuali kalau mereka itu mati tenggelam. Akan tetapi, melihat betapa empat orang anak buah yang menyelam tadi tewas terbunuh, membuktikan bahwa enam orang pelarian itu masih hidup. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan bahwa mereka pernah mampu meloloskan diri dengan cara menyelam dalam air sungai. Sampai pagi mereka mencari-cari, namun tidak berhasil karena saat itu, enam orang pelarian telah pergi jauh, bahkan telah mengurus jenazah para anak buah Pak Liong dan Liong Li dengan sedih. He Liong Li, wanita berhati baja yang gagah perkasa dan hampir tak pernah bersedih, pagi hari itu nampak menangis terisak-isak di depan makam tujuh orang pembantunya. Dua buah makam baru kemarin dulu ditimbun, kini ditambah lima buah makam para pembantunya yang tewas di serbusu KWI dan Ngo KWI bersama anak buah mereka. Pak Liong hanya termenung, juga penuh kedukaan di depan makam empat orang pembantunya yang setia. Kini tinggal dua orang pembantu Liong Li dan dua orang pula pembantu Pak Liong. Mereka juga berkabung. Bahkan Song Tek Hin dan Su Hang Ing, Kam Santing dan Kam Cian Li, ikut pula bersembahyang dan berkabung. Air, semua ini adalah kesalahan kami berempat, kata Song Tek Hin dengan suara menyesal. Kalau kami berempat tidak menjadi tawanan dan tidak mau menulis surat kepada Tai Hiap dan Li Hiap, tentu tidak akan terjatuh begini banyak korban. Mereka ini tewas karena kami berempat. Saudara Song Tek Hin jangan bicara begitu, kata Pak Liong sambil mengerutkan alisnya. Mati hidup ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau dicari sebab-sebabnya, amatlah banyak dan berantai amat panjang. Kalau dianggap bahwa kematian mereka disebabkan kalian berempat ditawan, maka kalian berempat ditawan karena kalian menjadi sahabat-sahabat baik kami berdua. Tidak ada yang bersalah dalam hal ini, yang bersalah adalah Kyulomo karena mereka adalah manusia-manusia sesat yang suka melakukan perbuatan jahat. Kita adalah orang-orang yang menentang kejahatan, maka terjadi bentrokan antara mereka dan kita. Kalau jatuh korban dalam bentrokan ini, hal itu sudah sewajarnya. Pak Liong berkata benar, kata Liong yang telah dapat mendinginkan hatinya dan tenang kembali walaupun kedua pipinya masih basah. Tujuh orang pembantuku dan empat orang pembantunya tewas sebagai orang-orang gagah, hal itu tidak perlu terlalu disedihkan. Aku akan membalaskan kematian mereka. Kyulomo tinggal tiga orang lagi dan aku bersama Pak Liong pasti akan dapat membasmi mereka. Kalian berempat sebaiknya cepat pulang saja agar jangan terlibat dan bersikap pelahati-hati menjaga diri. Pak Liong mengangguk-angguk. Memang sebaiknya memenuhi permintaan Liong Li. Kalian berempat pulanglah dan juga masing-masing pembantu kami sebaiknya mengundurkan diri agar jangan jatuh korban lebih banyak lagi. Aku dan Liong Li berdua yang akan menghancurkan mereka tanpa membahayakan keselamatan orang-orang yang menjadi sahabat baik kami. Li Hiap, kami berdua tidak mau meninggalkan Li Hiap. Apalagi tujuh orang rekan kami telah tewas dan kami disuruh mengundurkan diri. Tidak, Li Hiap, kami akan membantu Li Hiap dengan mempertaruhkan nyawa ini untuk menuntut balas atas kematian tujuh orang rekan kami kata Ang Hwa dengan suara masih mengandung tangis. Kami pun tidak mau meninggalkan Tai Hiap, lebih baik kami mati pula di tangan para penjahat daripada harus lari setelah empat orang rekan kami tewas, kata dua orang pembantu Pek Liong. Kami juga tidak mau pulang, kami ingin membantu Tai Hiap dan Li Hiap kata kakak beradikam dengan suara hampir berbareng. Demikian pula kami. Kami akan membantu sekuat tenaga, kata Song Tek Hin dan istrinya mengangguk, memenarkan suaminya. Pek Liong dan Liong Li saling pandang dan merasa terharu. Tidak ada yang lebih indah daripada persahabatan yang tulus ikhlas dan setia. Akan tetapi mereka juga merasa khawatir sekali. Pihak musuh terlampau kuat dan amat berbahaya bagi empat orang sahabat dan empat orang pembantu mereka itu kalau mereka membantu. Mereka sudah kehilangan sebelas orang pembantu. Mereka tidak ingin melihat ada korban lagi. Pula, kalau mereka berdua dibantu menghadapi lawan yang amat kuat dan berbahaya, berarti mereka berdua bahkan harus melindungi para pembantunya itu sehingga mereka tidak dapat bergerak dengan leluasa. Untuk menghadapi para anak buah tiga orang datuk itu tentu saja para pembantu ini masih menguntungkan, akan tetapi kalau berhadapan dengan tiga orang datuk itu atau Taisan Ngo KWI, mereka terancam bahaya maut. Selagi dua orang pendekar itu meragu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan seorang penunggang kuda mendaki bukit itu. Pek Liong dan Liong Li bangkit dan memandang dengan penuh kewaspadaan. Seorang laki-laki berusia tiga puluhan tahun, bertubuh tinggi besar, meloncat turun dari atas punggung kudanya, membawa sebuah bungkusan dan menghampiri Pek Liong dan Liong Li dengan sikap gentar. Siapa engkau? Mau apa tanya Pek Liong singkat? Orang itu membungkuk. Saya adalah utusan pimpinan kami Pek BW Choa untuk menyerahkan buntalan ini kepada Pek Liong dan He Liong Li. Aku Pek Liong berikan kepadaku kata Pek Liong. Orang itu menyerahkan buntalan kain kuning kepada Pek Liong, kemudian dia membalikan tubuh hendak pergi. Tunggu bentak Liong Li sehingga orang itu terkejut dan menahan langkahnya. Tunggu sampai Pek Liong membuka dan melihat isi buntalan. Dengan hati-hati dan sikap tenang Pek Liong membuka buntalan itu dan merasa heran mendapatkan bahwa isinya adalah sehelai baju anak-anak berwarna merah. Ketika lipatan baju dibuka, di dalamnya terdapat sehelai kertas yang ditulis dengan huruf-huruf besar. Kami akan menggantung CU kecil kalau kalian tidak cepat datang membuat perhitungan. Pek Liong sengaja membaca surat itu sehingga terdengar tertahan dan Su Hong ing meloncat ke depan dan mengambil baju kanak-kanak berwarna merah itu dari tangan Pek Liong dia matinya baju itu dan ia pun berteriak ini baju Song Cu anakku Seng Tek Hin juga maju dan merampas baju itu dari tangan istrinya mengamatinya kemudian dia membalik dan mencengkeram baju pembawa surat itu di bagian dadanya menariknya dan kami dapat berada di sarang kalian orang itu menggeleng kepalanya aku hanya utusan aku tidak tahu bagaimana anak itu dapat berada di tangan pemimpin kami bagaimana keadaannya Su Hong ing juga mendekati orang itu utusan itu tersenyum mengejek keadaannya baik-baik saja sampai sekarang ini akan tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya kalau kalian tidak memenuhi permintaan pimpinan kami Jahanam busuk bentak Su Hong ing dan ia sudah menggerakkan tangan hendak memukul orang itu akan tetapi suaminya menangkap pergelangan tangannya dan menggeleng kepala Su Hong ing menyadari bahwa ia tidak boleh menyerang seorang utusan pek liong dan liong li saling pandang dan mengerutkan alis mereka tak mereka sangka sama sekali bahwa tiga orang datuk itu akan bertindak hingga mereka sampai hati menculik seorang anak kecil untuk dijadikan sandera Sung Tek Hin mendorong orang itu sehingga hampir terjengkang orang itu memandang dengan senyum mengejek kepada pek liong dan liong li kemudian bangkit dan sebelum meninggalkan tempat itu dia berkata kepada liong li dan pek liong pimpinan kami menyuruh kami meninggalkan pesan bahwa kalau sampai matahari tenggelam hari ini kalian tidak datang menemui mereka anak itu akan dibunuh dan mayatnya digantung di pintu gerbang sarang kami setelah berkata demikian dia pun meninggalkan tempat itu cepat su hang ing menahan jerit tangisnya dan dia terkulai dalam pelukan suaminya menangis dengan muka pucat karena ia merasa khawatir dan bingung sekali he leong li mengepal kedua tinju tangannya tak kusangka mereka akan memergunakan kecurangan yang tak tahu malu itu pek leong menarik napas panjang kalau tidak licik dan curang bukan kiu lomo namanya kita harus menghadapi mereka dengan kepala dingin leong li mengangguk dan segera sikapnya tenang kembali tidak terbakar emosi seperti tadi lalu ia berkata kepada suami istri yang sedang panik karena mengkhawatirkan anak mereka itu kalian jangan gelisah kami berdua pasti akan datang dan menemui mereka minta agar anak kalian yang tidak tahu apa-apa itu segera dibebaskan benar kalian tenang sajalah mereka menawan anak itu hanya untuk memaksa kami pergi kepada mereka anak kalian pasti akan dapat dibebaskan kata pula pek leong mendengar ini suhang ing terisak lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki pek leong tai hiap maafkan kami bukan maksud kami untuk membuat tai hiap dan li hiap terancam bahaya maut tapi kami aku tidak dapat hidup tanpa anakku sudah lah kalian tidak bersalah anak kalian juga tidak bersalah memang kio lomo amat curang akan tetapi kami pasti akan mampu menghajar mereka dan menyelamatkan anak kalian kata leong leong sekarang juga kami akan berangkat ke sana untuk membebaskan anak kalian sebaiknya kalau kalian 8 orang menunggu saja di sini dan jangan berpencar tunggu sampai kami kembali ke sini kata pek leong kepada 4 orang sahabat dan 4 orang pembantu itu kemudian bersama leong li dia berkelebat dan lenyap dari situ setelah sepasang pendekar itu pergi suhang ing menangis tidak aku tidak dapat membiarkan mereka terancam bahaya demi menyelamatkan anakku dan aku sendiri menunggu dan menganggur di sini aku harus mencoba untuk menyelamatkan anakku melihat istrinya menangis seperti itu sung teg hin merangkulnya tenanglah memang aku pun berpendapat seperti itu sepantasnya yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan anak kita harus kita sendiri mari mari kita ke sana dan kita minta kepada mereka agar anak kita dibebaskan kami akan membantu kalian sung to aku kata kamsanting dan adiknya pun bangkit berdiri dan menggandeng tangan suhang ing suami istri itu terkejut air jangan kalian berdua sudah menyelamatkan kami ketika kita melarikan diri melalui air jangan lagi kalian kini terjun ke dalam bahaya untuk membantu kami kata song tek hin yang merasa tidak enak sekali sebetulnya kami takut melanggar perintah li hiap akan tetapi kalau kalian berempat pergi untuk menyelamatkan anak itu kami berdua pun tidak mau ketinggalan dan menunggu saja di sini kami akan ikut pula membantu kalian merampas kembali anak itu kata ang hwa dan pek hwa mengangguk menyetujui kami kami pun bukan orang-orang takut mati biar tai hiap akan memarahi kami akan tetapi kami juga akan membantu sekalian membalas dendam atas kematian empat orang rekan kami kata pula dua orang pembantu pek leong dengan sikap gagah